Oke semua, jadi hari ini gue bakal ngebahas tentang Yachts di GTA V ya Gue pengen nge-review sekalian ngasih liat ke lu semua Sebenernya Yachts di GTA V itu worth it apa enggak sih Karena harganya itu bener-bener gila ya Harganya belum hampir Sebenernya ada beberapa varian sih Yachts di GTA V itu Ada yang 6 juta, ada yang 7 juta dolar, ada yang 8 juta Nah disini gue bakal tunjukin ke lu semua Gue bakal beli yang 8 juta yang paling mahal Terus gue kasih modif-modifan lagi, pokoknya paling mahal lah Paling mahal terus gue bakal ngasih tau sebenernya worth it Apakah agak sih Yachts ini sebenernya ya Ini langsung aja kita beli Buka disini ya, travel and transport Doctis, nah create your own super Yachts Nah ini ada yang The Orion Ini yang paling murah 6 juta ya Discast yang sedang 7 juta Nah ini Aquarius yang paling mahal 8 juta Nah gue beli yang ini nih 8 juta Gue liat dulu speknya, gak salah 210 kaki Yachts Oke, 3 beautifully appointed guests Expensive sun deck For entertaining bla 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 Dapet helipad 2 Dapet helikopter, dapet jet ski di depannya Langsung aja Nah disini ada chrome Ininya list-listnya Atau gold Nah gue pilih yang gold ya Biar cantik gitu kan Lampu ini kita bisa pilih Nah mau yang hijau begini Ini yang udah dapetnya ya gratis Nah kalau mau ganti nambah Kalau yang gini gue kurang suka Nah ini gue suka banget nih Begini biru Ada list-list Daris birunya gitu ya terang Nah ini warna nih Warna putih ini Dan Christine Azure Uniform Dan macam Gue paling suka sih battleship ini Karena ya kayak kelaton Kayak kapal perang gitu kan Langsung aja next Nah ini beneranya Gue pilih USA Nah Indonesia kagak ada ya Nama kapalnya apa ya Nama kapalnya ini aja USS Eisenhower AC Oke USS Eisenhower ya Kita liatkan lagi review Oke USA Next Oke total price 9.750.000 Gila hampir 10 juta ya Disini gue cuma ada 9.800.000 Langsung jatuh miskin gue Oke langsung jatuh miskin Tuh Mirsa Langsung berapa tuh 60.000 Thank you for shopping Oke new contact Captain USS Eisenhower Has now been renovated Oke siap bos Oke Baik Langsung jatuh miskin gue Oke udah ada logo yacht-nya disitu ya Mantap Oke pas banget Cuaca udah pagi Jadi kita langsung aja Otw ke yacht-nya nih Gue udah gak sabar Gue udah pengen ngeliat yacht-nya gue ya Tuh apa tuh tulisannya You can phone the captain to request Oke To be delivered to the coastline Oh bisa nelfon kapten buat nganterin helikopter atau kapal Buat bawa kita ke yacht-nya ya Boleh juga Interesting Masuk ke garasi aja langsung Kita naik mobil Kita colong kapal aja ntar di Apa Defense Pucy Beach-nya Nolong jet ski aja buat ke yacht-nya Nggak usah telfon kapten Nah gue pake mobil apa ya Ini dah Mobil Mobil andalan Oke langsung ya Langsung jatuh miskin Oke yacht-nya disini posisinya ya Di laut sini Oke Kita sekarang ke Defense Pucy Beach dulu Disini Oke jadi sekarang gue udah nyampe nih Ke Fast Pucy Beach-nya buat naik ke Speedboot kecil Terus langsung datengin ke yacht-nya Gue langsung ya Gue tandain dulu di GPS Ya langsung Eh Kita lihat secara X Tuhan you are approaching your personal yacht This will appear in the ocean surrounding Los Santos Whenever you are in free mode Oke Vivo 50 Oke ID gue oke Sekarang kita lihat exterior-nya dulu ya Oke Keren banget ya yacht-nya Bener-bener Kalau secara exterior Secara penampilan Emang Nggak salah ya Pilih warna ini Kayak karena Kayak karena kapal perang Kayak kapal perang Itu ada jangkarnya Keren banget tuh helikopternya Yang udah free dari beli yacht-nya Ini apa nih Oh ini kapal Oke dapet speedboot Berapa? Empat Oke dapet benghi juga ya Mantep Oke Langsung aja kita masuk ke yacht-nya Oke Ada tangga bisa nggak Ini dong Eh malah nyelam Mic-nya gimana? Oke Oke USS Eisenhower ya USA Lihat bendiranya Oke bendira US-nya Sekarang gue bakal keliling nih yacht-nya Ada apa aja sih Harga 10 juta dolar ya Oke Nih Apa Deck keluarnya ya Oke ada bed Hot up kamar man Ini buat mandi Bukan buat mandi sih Buat berendam ya Oke Oke Langsung ganti ke baju ini ya Sit down bisa Terus apa faedahnya begini ya Oke Apakah bisa sambil Oke Nggak bisa sambil sebat ya Nggak bisa sambil sebat santuy Nggak bisa Gue kira bakal bisa Bakal keren banget sih Aquarius yacht US Oke Lokasi gue udah ketahuan ya disini Oke Bangun gimana caranya Bangun dong Oke Ini oke gelas Loh ini ada aspek loh Ini ada aspek rokok ini Oke Kita coba ya Oke ini Nyantai begini ya Bukan duduk ya Kalau disini Tidak bisa juga Sayang sekali Terus faedahnya apa gitu 10 juta dolar Buat ginian doang ya Oke Oke langsung ganti Baju ke baju gue lagi ya Lihat interiornya Ntar dulu aja Gue bakal kasih lihat ekstriornya dulu Ini bagian luarnya ya Ya seperti kapal-kapal pada umumnya Nggak ada istimewa Oke Lanjut aja Belak kanan Nggak ada istimewa juga Sama aja Skipin aja Setup air Oke itu cuma invite ya Ini lantai 2 Oke ada Ada jalan Oke ini helipad masih kosong ya Buat mungkin kalau kita mau bawa helikopter Taruh sini bisa kali ya Taruh dia Oke mantep kan Oke bisa sit down Sit down coba dong Oke Kita bisa sambil ini Tidak bisa juga Berdiri aja Nggak ada apa-apa disini ya Ini apa Oh radio ya Nggak begitu penting Lean on the rail Ini kalau mau pose ya Nggak ada guna sebenarnya Lanjut Masih ada lantai 3 ya Ini ada helikopter yang mendapat free dari beliatnya Ini lantai 3 ada jalan lagi ke depan Bisa ngapain disini Nggak ada istimewa Nggak bisa lewat Tutup Kita lihat Oke ini ada pintu Oke ini buat masuk ke anjungan Kalian ruangan kapten Kita masuk ke ruangan kaptennya Belakangan aja Sekarang gue mau masuk ke Interior dalemnya nih Gue pengen lihat 10 juta dolar itu Apa sih Bukan disini Lantai bawah lagi Satu lagi Inginya gold ya Keren banget Oke masuk Transaction pending ya Masuk aja Oke Lihat ya Oke The white silk robe has been added to your wardrobe Dapet baju kayaknya Disini bisa duduk ya First aid Oke ini bisa nih Oke ada kamar To get into bed Sama aja kayak disini Oke dapet Dapet sniper Oke bisa ngaca Oke ini bisa Lihat view ya Boleh Boleh Menarik Lanjut Oke ada kamar lagi Ini apa nih Sniper Bisa diambil lagi Oke ini nggak ada hal Yang bisa dipakai Bisa lihat disini Oke tembus ya Connecting Ini kayak semacam kantor Kali ya Kantor chill Kamar mandi lagi Dapet apa tuh tadi Bunyi senjata kekokang Oke ini ada apa nih Oke G36C Kok gue beli 10 juta Malah dapet senjata Get into bed Oke disini bisa One drop ya Ini apa tadi ada Interaction Apa tuh Oh radio Gue kira apa Oke ini kamar mandi yang eksklusifnya Bisa mandi ya Oke itu Oke nggak ada apa-apa Oke Lantai sini udah abis ya Kamar-kamar pada umumnya Oke sekarang kita coba cek lantai atasnya Karena masih bisa naik ya Oke ini lantai 2 Sit down lagi Oke bisa ngeganja disini Ini TV Oke ada bar nya ya Dan juga Sit down Sit down di bar Terus Oke Nggak bisa terjadi apa-apa Oke To get a drink Oke Cuma minum doang Oke disini Eh ini apa nih To drink whiskey Oh ini bisa minum sendiri langsung Bisa masuk Oke bisa Nasaran gue Oke 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 Di TV Nggak begitu penting Nggak begitu penting ya Oke sekarang gue pengen ke Ruangan Kattennya ya Exit di atas kabin Ini bisa naik helicopter ya Saran gue pengen masuk Ruangan kattennya Oke Ini map map Mapnya Los Santos ya Ini lokasi-lokasi kita bisa pindah Oke To you move Apa itu To move your yards for fee Oh bayar Gila Bayar 25 ribu ya Oke Bisa pindah kemana ya Oke Pali Tobey Oh paling jauh juga bisa ya Oke Kedeket bandara Vespucci Beach Kayaknya bagus Dekat tempat hiburannya Oke pindah Bar 25 ribu ya Cukup oke Langsung miskin lagi Dah Hatshinya dulu Nggak ada guna Sebenernya ya Sini loh Bener Cuma ngeliatin Yas doang Bergerak Oke Udah nyampe ya Oke Terus Terus Fadanya apa Oke Ini udah pindah ya Ini di dekat Ah ini keren ya Viewnya nih And on the rail Oke Coba gue pengen Coba helikopternya ya Kita udah pindah Oke 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 First person Nggak ada istimewa Seperti helikopter pada umumnya Nggak ada istimewa ya Sama sekali Oke Oke ini yatshinya ya Oke Terus kalau gue mau parkir disini Dia otomatis Atau parkirin sendiri Mau parkir sendiri ya Nggak bisa langsung Kayak di office Jadi musik pelan-pelan Oke Smooth Walaupun nggak sejajar Oke Sit down Muka interaction Coba bisa makan snack Apa nggak ya Oh bisa Mana Oh nggak ada animasinya Cuma kurang doang Cuma nggak ada animasinya ya Nggak asik begini Lepas kacamata bisa Nggak bisa Ada made air anget Langsung ganti Oke Oke sekarang gue bakal tunjukin Penampakan niatnya Kalau lagi posisi gelap Atau malem nih ya Posisi gelap atau malem Gue pengen liat lampunya itu Secantik apa sih Bayar 500 ribu dolar ya Nggak tahu diri Membuat lampu doang Oke first person aja Kacamata Oke kacamata ya Oke Oke Cuma list-list biru doang ya Kagak ada Terang-terangnya Atau apa gitu Use it as a floating Apertem Oke relax Oke kita lihat Samping kanannya Kayak penampilannya Cuma begini ya Ada list-list biru Tapi nggak Glowing-glowing gitu Oh bisa dock vehicle ya Oke parkir dia disini Boleh juga Oke jadi sekarang gue bakal kasih kesimpulan sebenarnya Beliat 10 juta nih Harga 10 juta Worth it apa enggak Jawabannya kagak Karena apa Karena liat-liat eh Fungsinya kagak ada Cuma buat gaya doang Begini Buat gaya Buat pose-pose Oke lah Kalau emang lu Misalkan GTA 5 lu udah kaya banget GTA online lu udah kaya banget Udah gak tau lagi Lu udah beli semua bisnis Udah beli semua klub Udah beli semua mobil Lu udah gak tau lagi Duit GTA lu murid mana Lu beli yacht sini Boleh lah lu beli Wah kalau buat Yang masih Pemula main gitu Terus punya misalkan punya duit Kayak buat tadi 10 juta 9 juta Jangan beli yacht Kenapa Soalnya fungsinya cuma buat Ya ibaratnya kayak kebutuhan tertiur Kagak butuh Mendingan lu beli Kayak beli banker Atau beli Beli ini apa Klub-klub Pokoknya ngasihin duit Kalau yacht sini kan Gak bisa ngasihin duit Yang ada lu buang duit Pindah-pindah yacht Bayar 25 ribu dollar 25 ribu dollar Lu bisa beli peluru Bisa beli senjata ya Nah makanya menurut gue Yacht ini kagak Kagak masuk akal ya Harganya 10 juta Harusnya kalau emang rockstar Mau bikin yacht Segini ya harganya Jangan Segila ini sih Sebenarnya harga Sampai 10 juta Oke kalau emang dia mau harganya 10 juta Tapi tambahin gitu loh Inter apa Interaksi atau kegiatan Yang bisa ada di yacht Kayak misalnya Minigame bisa main bilyard Bisa main basket Yacht Bisa Taruh-taruh mobil Yacht Yachtnya jadi gede Bisa ngapain Yacht Bisa Pokoknya harus diperbanyak Kegiatan Yacht Nah ini cuma Oke Ganti baju Ganti baju Beli rumah biasa Rumah-rumah yang Kayak begini nih Nah bisa Rumah-rumah yang di pinggir situ Yang Kalau beli rumah di itu Itu juga sudah bisa Beli apa Ngapain lagi Ganti baju Yacht Ganti baju Di rumah juga bisa Helikopter Oke lah Helikopter dapet free Sama dapet helipad Oke itu bagus Menurut gue Bisa parkir kapal Oke lah Boleh lah Bisa parkir kapal Cuma Buat harga 10 juta Itu gak worth it banget ya Masalahnya 10 juta dolar 10 juta Kecuali kalau lu emang Belum-belum orang kaya Lu pengen langsung punya 10 juta di GTA Online Oke lu bisa beli Shark Card Credit itu Yang beli dari Steam Yang lu Apa namanya Yang lu beli Nanti dapet duit Dari GTA Online Oke lah Itu kalau emang lu Banyak banget duit lu Cuma kalau buat Kita yang main Yang bener-bener main Sendiri ya Main jujur Maksudnya Main jujur dalam arti Maksudnya kayak Mainnya mainin misi Nge-haze gitu Yang bener-bener main murni Laksudnya 10 juta Gagak worth it banget Gitu loh Kecuali Kalau dia bisa tambahin Minigame Terus Tiatchnya itu Bisa kita kendalikan Sendiri Disini kita cuma bisa Suruh KTD Dan itu bayar 25.000 dolar Menurut gue itu gila Biar 25.000 dolar Cuma buat pindahin Yachts doang gitu Kecuali kalau lu Emang bener-bener orangnya Suka-suka banget Sama yang namanya Laut Kapal Boleh lah Lu beli Yachts lah Kayak gue Contohnya kan Makanya gue beli Yachts ini Karena gue udah Emang jujur suka kapal Gue suka laut Kayak itu Jadi gue beli Yachts ini Oke Manta Oke lanjut Kalau emang Lu suka laut Suka kapal Kayak gue Dan lu mungkin GTA Lu gak mau terlalu Kayak Bener-bener kaya Cuma pengen menikmati Gitu Ya oke lah Lu beli GTA Beli Yachts ini Cuma kalau emang lu Gak terlalu Penting Perlu-perlu banget Yachts Dan lu butuhnya duit Yang banyak buat Kebutuhan lain Ya lu mendingan beli 10 juta Lu mendingan beli banker Mendingan beli apa lagi Beli club Pokoknya ngasalin duit lah Ya Jadi Kesimpulannya ya Yachts 10 juta Worth apa kagak Kagak ya Yachts ini 10 juta 10 juta dolar Mahal banget Dan fungsinya Cuma buat gaya doang Ini lu Pose-pose di Yachts Oke lu bisa masuk ke kabinet Tidur Ganti baju Ya itu dirumah juga bisa bro Ya Gitu ya Nah yachts juga Keuntungannya Paling gak bisa Pindah-pindah Ini kan gue Defense Pucibis Bisa pindah jauh Seluruh Seluruh Maplosantos lah Bisa pindah-pindah Tapi bayar 25 ribu Sekali pindah ya Jangan lupa Nah gitu Nah gitu Sekian dulu ya Buat video ini Semoga lu pada Suka sama review gue Saran gue sih Lu dengerin Saran gue Kalau emang Lu punya duit 10 juta Di GTA Online Lu jangan beli Yachts Bener Jangan beli Mendingan lu beli Yang sesuatu yang lebih berguna Kayak apa Kayak mobil Kayak yang bisa Doomsday Heist Kayak yang bisa apa Pokoknya Jangan beli Yachts Kecuali kalau lu emang Udah kaya banget Sekian buat video ini Kasih Jangan lupa like